Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Demi julus Kaunde, Manchester United bakal tumbalkan Edinson Cavani MU sudah sejak musim panas mengincar jasa Kaunde Namun mereka kesulitan untuk memenuhi permintaan Sevilla untuk sang back Sevilla membandrol sang back dengan harga yang tinggi Pemain 22 tahun itu hanya boleh pergi dengan tebusan 80 juta euro United digabarkan punya ide baru untuk bisa mengurangi harga Kaunde Caranya dengan menawarkan Edinson Cavani ke Sevilla Tim asal Andalusia itu memang tengah mengincar Cavani Karena striker mereka, Yosef N. Nechri, harus menepi agak lama akibat cedera Kontrak hampir habis, Real Madrid tempel ketat Paul Pogba Real Madrid nampaknya masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Paul Pogba El Real dilaporkan kini tengah fokus untuk mendatangkan Paul Pogba dari Manchester United Mereka berencana untuk mewujudkan itu di tahun 2022 nanti Mumpung sang gelandang bakal berstatus sebagai free agent Maka Real Madrid akan mati-matian untuk mendapatkan jasa sang gelandang Real Madrid punya satu keuntungan dalam perburuan Pogba Mereka punya relasi yang baik dengan sang agent Mino Rayola Sinyal positif untuk Barcelona, Manchester City siap lepas Raheem Sterling Sinyal positif didapat Barcelona di tengah minatnya dengan penggawa Manchester City Raheem Sterling Kabarnya Manchester City siap melepas Sterling dan bahkan sudah menetapkan harga yang akan dipasang Manchester City dikabarkan akan membanderol Raheem Sterling dengan harga 45 juta pond Sterling atau sekira 855 miliar rupiah Kabar ini disampaikan media Inggris Metro City awalnya ingin mengikat Sterling dengan kontrak jangka panjang baru Tetapi negosiasi itu sekarang telah dibatalkan dengan kedua pihak tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kerjasama Xavi lati Barcelona, Thiago balik ke Kemnu Xavi mendapat tugas mendongkrak performa Barcelona yang anjlok selama dipegang Ronald Koeman Xavi pun mulai melirik beberapa pemain incaran untuk didatangkan ke Katalunya Daniel Vest sukses didatangkan kembali ke Barcelona dan bisa dimainkan per Januari 2022 Selepas transfer back Brazil itu, Xavi Hernandez disebut-sebut mengincar pemain-pemain top dari Premier League Menukil Mundo Deportivo, salah satu yang diincar Xavi ialah gelandang Liverpool Thiago Alcantara Pemain 30 tahun itu merupakan mantan rekan setim Xavi di Barcelona pada 2009 hingga 2013 Thiago dianggap cocok dimasukkan ke dalam skema permainan yang mau dibawa Xavi di Barcelona Southgate bela Maguire soal selebrasi lawan Albania Inggris mampu menumbangkan Albania 5-0 di Wembley Stadium Maguire menjadi salah satu pencetak gol di laga tersebut Perayaan gol Maguire ini dinilai sebagai respon dari kritik yang banyak dialamatkan kepadanya Akibat penampilan buruknya bersama setan merah Namun tindakan Maguire ini justru dikecam oleh mantan Kapten MU Roy Kane Buruknya selebrasi Maguire ini memalukan Namun Southgate membela Maguire Dia menganggap Maguire merupakan pemain yang luar biasa Dia tipe pemain yang memiliki hati besar untuk membela klubnya Belgia vs Estonia The Road Twivels lolos ke Piala Dunia 2022 Matchday ke-8 Grup E Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Mempertemukan Belgia vs Estonia Pertandingan digelar di Stadion King Baudoin Memasuknya menit ke-11, Belgia mampu unggul terlebih dahulu berkat aksi Christian Benteke Belgia mampu menggandakan keunggulan di menit ke-53 Berkat aksi Yannick Carrasco Estonia mampu memperkecil kedudukan di menit ke-70 Berkat aksi Erik Sorga Namun 4 menit berselang Belgia kembali menjauh Berkat gol yang dicetak Sorgan Hazard Skor 3-1 untuk Belgia bertahan hingga pertandingan berakhir Tambahan 3 poin memastikan Kevin Bruni dan kawan-kawan Lolos ke Piala Dunia 2022 dengan 19 poin di Grup E Unggu 5 angka dari Wales dengan 1 pertandingan tersisa Montenegro vs Belanda Montenegro vs Belanda berlangsung di Port Corica City Stadium pada Laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Tim tamu mampu unggul 2-0 lebih dulu berkat gol yang dicetak Memphis Depay Di menit ke-25 Dan di menit ke-54 Memasuki menit-menit akhir pertandingan Tuan Rumah berhasil menyamakan kedudukan Berkat 2 gol yang dicetak oleh Ilya Vukotic Di menit ke-82 Dan Nikola Vucinovic di menit ke-86 Skor imbang 2-2 menghiasi pertandingan Tambahan 1 angka membuat Belanda Belum bisa memastikan tiket ke Piala Dunia 2022 Mereka memang masih memimpin Grup G dengan 20 poin Namun Belanda masih harus bersaing dengan Turki dan Norwegia Sementara itu Montenegro diurutan ke-4 dengan 12 angka Pesat 8 gol Perancis lolos keputaran final Piala Dunia 2022 Perancis meneruskan tren tidak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Memainkan laga Grup D di Parse des Princes Lian Mbappé jadi bintang dengan torehan kuatrik Dua gol Perancis lainnya disumbangkan Karim Benzema Dan masing-masing satu gol dari Adrian Rabiot Dan final T Antoine Griezmann Dengan hasil ini Perancis lolos keputaran final Piala Dunia 2022 di Qatar Les Blues dipastikan menjuarai Grup D setelah mengkoleksi 15 poin Unggul 4 poin dari Finlandia di bawahnya Sementara kualifikasi tinggal menyisakan satu pertandingan saja Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa hari ini Bosnia & Herzegovina kalah 1-3 dari Finlandia Norwegia bermain imbang 0-0 dengan Latvia Turki menang 6-0 atas Gibraltar Wales menang 5-1 atas Belarus Kuatrik Kilian Mbappé untuk tim Nas Perancis pertama sejak Jas Fontaine tahun 1958 Momen indah dilalui Kilian Mbappé saat membantu tim Nas Perancis mengalahkan Kazakhstan Mbappé mencetak 4 gol dalam pertandingan tersebut Opta mencatat Mbappé sebagai pemain pertama yang mencetak 4 gol atau lebih untuk tim Nas Perancis Sejak Jas Fontaine melakukannya pada Juni 1958 Kala itu Fontaine mencetak 4 gol ke Gawang Jerman Barat pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1958 Sementara itu sepanjang laga melawan Kazakhstan Mbappé melepaskan 7 shot Hanya satu yang gagal mengenai sasaran dari jumlah hitung Mbappé mampu mencetak 4 gol Memphis Depay si Raja Finalti Belanda pelatih buangan Barcelona lewat Memphis Depay mengukulkan diri sebagai Raja Gol Finalti tim Nas Belanda berkat torehan ke Gawang tim Nas Montenegro Menghitung raihan dalam pertandingan kontra Montenegro Depay sudah mengkoleksi 9 gol Finalti selama memperkuat negaranya Tidak termasuk babak adu Finalti Angka tersebut menjadi catatan tertinggi dalam sejarah tim Nas Belanda Depay melewati mantan bintang tim Nas Belanda Yang baru saja dipecat sebagai pelatih Barcelona, Ronald Koeman Ronald Koeman masuk dalam perburuan Rangers Ronald Koeman masuk dalam daftar pelatih baru untuk klub Skotlandia Rangers Namun, dia bukan favorit dalam daftar Dengan rekan senegaranya Giovanni Van Bronckors Jadi nama nomor satu untuk kembali ke Glasgow Pengalaman Koeman yang pernah memenangkan trofi di Spanyol, Portugal, dan Belanda Dinilai cocok untuk melatih Rangers Dia telah memenangkan 3 gelar di Liga Belanda bersama Ayak dan PSV Eindhoven Pelatih 48 tahun itu juga mencicipi kesuksesan Piala Liga di Spanyol Setelah memenangkan Copa del Rey bersama Valencia dan Barcelona PSG dan Argentina capai kesepakatan soal durasi main Messi Jumlah durasi laga sepak bola yang dimainkan oleh Lionel Messi Telah menjadi sumber pertikaian yang terkenal Antara tim nasional Argentina dan Paris Saint-Germain pada musim ini Namun, kedua belah pihak mulai melakukan kontak untuk berkompromi Skaloni telah berdiskusi dengan PSG dalam beberapa hari terakhir Kedua pihak tampaknya telah menemukan kesepakatan Tentang bagaimana Messi akan dimainkan di PSG dan tim nas Argentina Messi tidak memulai pertandingan melawan Uruguay pada Jumat lalu Ini menjadi pertama kalinya dalam 5 tahun Messi memulai pertandingan internasional dari bangku cadangan Mantan Kapten Barcelona itu baru diturunkan pada menit ke-76 Yang membuatnya bermain sekitar 20 menit saja Alhasil kehadiran Messi tidak berhasil mempengaruhi skor MU mulai waspada penurunan performa Bruno Fernandes Manajemen Manchester United mulai khawatir dengan penurunan performa Bruno Fernandes Padahal ketika baru didatangkan, dia mampu memberi kontribusi signifikan untuk tim Yang menjadi kekhawatiran manajemen MU adalah penurunan performa Akibat dari banyaknya jumlah pertandingan yang dia lalui dalam 18 bulan terakhir Total sudah 94 laga dia tampil di MU dan juga Portugal Sejak persinar bersama MU, Fernandes selalu jadi andalan Portugal Dia menjadi tulang punggung selekau di lini tengah Dan kini apa yang pernah dia tunjukkan di MU tak lagi terlihat Itulah sebabnya manajemen MU mulai khawatir jika mantan pemain sporting CP ini kehabisan tenaga Donnarumma curahkan rasa sakit hati jadi ban serep kelor nafas di PSG GGO Donnarumma memiliki start yang tak ideal bersama PSG Setelah mengkhianati AC Milan, Donnarumma justru mengalami kemunduran performa Setelah bergabung ke Les Parisiennes Penjaga gawang 22 tahun ini justru menjadi ban serep dari kelor nafas Musim ini Donnarumma membukukan 7 pertandingan dari ajang Ligue 1 dan Liga Champion Rivalitas dengan nafas mengganggu saya, tetapi itu tidak mempengaruhi penampilan saya Terang sang keeper dikutip dari laman laga seta dello sport Terkadang berada di bangku cadangan sangat menyakitkan hatiku Sewaktu di AC Milan, saya terbiasa memulai laga sebagai starter Dan sekarang kondisinya malah tidak mudah Lanjut Donnarumma Iker Kasilas tak bakal ikuti jejak Safi Hernandez jadi pelatih Penjaga gawang legendaris Real Madrid, Iker Kasilas pastikan diri tak bakal ikuti jejak Safi Hernandez menjadi pelatih Kasilas membeberkan alasan mengapa dia tidak mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Safi dengan menjadi pelatih Saya tidak ingin menjadi pelatih, untuk menjadi pelatih Anda harus memiliki karakter tertentu Dan ada rekan setim yang sangat jelas tentang hal itu Saya ingin mendapatkan kualitas kepelatihan, tetapi itu bukan sesuatu yang ingin saya capai di masa depan Ujar Kasilas menambahkan Stefano Pioli adalah pelatih fantastis dan spesial bagi AC Milan Menurut Kapten Timnas Denmark, Simon Kiayer, Stefano Pioli adalah sosok pelatih yang fantastis dan spesial bagi AC Milan Pioli pula yang membuat Kiayer memutuskan untuk menambah masa bakti dengan AC Milan Sempat dipandang remeh, perlahan-lahan Pioli berhasil membangun reputasinya sebagai juru taktik Milan Pertama-tama, Pioli adalah pelatih yang luar biasa, kata Kiayer dikutip dari TV2 Di saat yang bersamaan, dia adalah sosok yang fantastis dalam menjaga semua pemainnya Dia menciptakan struktur tim yang bagus, baik itu di dalam atau di luar lapangan Lanjut Kiayer Cari back baru Chelsea Coba Bajak, Eder Militao Sebuah spekulasi baru muncul terkait siapa back tengah yang tengah diincar Chelsea Tim asal London Barat itu dilaporkan tengah mencoba untuk mendatangkan Eder Militao dari Real Madrid Thomas Tuchel dibuat terkesan dengan aksinya saat masih di FC Porto Dia menilai sang back bisa menjadi back top di masa depan Penilaian Tuchel tidak berubah meski dua tahun terakhir Eder kesulitan beradaptasi di squad Real Madrid Dia tetap ingin memboyongnya ke Chelsea di musim depan Surut laporan tersebut, perwakilan Chelsea dilaporkan sudah menghubungi manajemen Real Madrid Mereka juga sudah menawarkan mahar transfer untuk sang back Chelsea disebut menawarkan sang back di angka 40 juta euro Mereka berharap pihak Real Madrid berkenan menerima tawaran itu Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!